Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ini kali ini kita akan mereview sebuah impact range dari jldtool impact range ini saya dapat dari tokopedia seharga 670.000 itu termasuk yang paling murah ya kalau di toko-toko lain merek yang sama yang bukan official store itu ada yang 650 tapi saya beli di official store karena ada keterangan garansinya tiga bulan selanjutnya langsung kita lihat kemasannya dari tas tidak seperti kalau kita beli coreless drill biasanya kemasannya plastik seperti koper kalau ini lebih mirip tas laptop tulisan sablon jldtool kemasannya isinya pertama dapat instruksi manual tapi aneh ya ini untuk bur bukan untuk impact range jadi seperti ya ngasal aja yang penting ada kita sigirin dulu selanjutnya ada impact range-nya cukup berat Hai mungkin ini beratnya sekitar satu kilo sendiri nanti kita cek Hai terus baterainya baterainya gede ini dapat dua biji terus dapat strap Hai aneh juga sebenarnya kalau impact range dapat strap karena biasanya enggak dipakai di ketinggian ya tapi mungkin juga dipakai ketinggian kemudian charger-nya seperti charger handphone langsung nempel Hai dan ini langsung nyolok di baterai jadi enggak enggak docking kemudian mata obeng dapat enam biji obeng plus 2b2 biji gede-kecil PH1 PH2 terus mata sok 8 dan 10 Hai kemudian obeng minus dan kecil dan besar kita singkirin dulu terus Hai mata sok 19 mata sok 22 mata sok impact 17 untuk yang dua-dua ini dilengkapi dilengkapi pin it's dilengkapi pin jadi ini fungsinya untuk Hai penguat ya kalau untuk torsi besar biar ini kotaknya enggak cepat ledes jadi kita pakai pin ini selanjutnya dapat adapter adapter ke cok bor tapi coknya enggak dapat cuman adapternya aja coknya beli sendiri dah dalamnya enggak ada apa-apa lagi ini busa kita singkirin tasnya selanjutnya kita lihat mata impact-nya kita lihat impact range-nya maksudnya cukup solid ya enggak goyang-goyang antara baterai dengan ini agak goyang sedikit tapi masih kuat untuk itu impact range-nya sendiri kuat nih hampir enggak ada goyang sama sekali solid Hai depannya dari aluminium Hai ininya dari baja terus ada ring buat apa ini namanya friction ring jadi biar mata soknya nggak terlepas karena ini kan matanya kan dual jadi bisa buat sok terus bisa untuk mata obeng jadi lebih praktis ya nggak perlu adapter lagi untuk obeng Mas benernya ini riskan kalau dipakai untuk skrup kemungkinan skrupnya maksudnya malah hancur kepalanya karena terlalu kuat Hai lanjutnya kita lihat beratnya dulu timbangan untuk berat baterainya sendiri setengah Hai setengah kilo lebih ya untuk impact-nya 1048 gram jadi 10 setengah on cukup berat kalau kita total jadi satu setengah kilo lebih jadi kalau dipegang ini mantap saya pegang palu beratnya selanjutnya untuk fiturnya kalau dilihat disini ada kalau ditekan nyala ya ini untuk posisi posisi forward ada low ada high ini untuk speed saja sebenarnya kalau torsi sama aja kalau di posisi low ya ada 12344 ada 4 speed untuk high 12345 jadi ada speed kelimanya untuk posisi high udah cuman pilih hanya cuman dua itu low and high untuk reverse nya ada fitur di ujung ini kalau kita tekan kalau menyala ini auto stop auto stop ini cuman langsung speed yang paling kenceng tapi sebentar berhenti lagi ini untuk fungsinya untuk mencegah kalau kita lepas baut misal baut roda jadi nggak kelempar rodanya bautnya sekaligit akan terlepas bautnya masih ketahan disini jadi nggak terlempar terus satu lagi yang fitur yang manual Hai satu dua tiga empat kita lihat lagi satu dua tiga empat lima lima speed ya jadi seperti yang forward high jadi nggak di posisi reverse nggak ada halo adanya Hai sama auto auto stop untuk posisi forward cuma halo nggak ada auto stopnya jadi harus kira-kira kalau baut kecil jangan sampai jebol bautnya untuk fiturnya itu aja ini udah saya coba beberapa kali di untuk baut roda baut roda saya coba kencangkan sampai torsi 1150 footpound masih bisa ya dibuka pakai ini tapi enggak bisa lebih nyoba lebih tinggi dari itu karena kunci momen saya cuman sampai segitu tapi kemarin saya nyoba untuk buat buka baut CV join muruk ukuran 29 udah nggak sanggup ini mungkin terlalu besar harusnya pakai yang ukuran tiga per empat inch atau Hai satu inch yang untuk mataburnya Oh iya ini udah brushless ya motornya jadi kalau dilihat sini udah nggak ada persikan api sama sekali kalau dipakai buat beban tinggi nggak ada bau-bau gosong biasanya kan kalau yang tipe brush itu ada bau gosong kalau dipakai nyala dalam waktu yang lama itu aja untuk Oh iya untuk baterai sama soketnya ini mirip kayak punya Makita ya tapi saya belum nyoba untuk baterai Makita apakah bener bisa dipakai disini atau enggak kalau penyelamat kita kan ini panjang kalau yang kodras drill merek merek sebelah kan biasanya cuman pendek tuh selanjutnya baterainya kita bisa coba ukur aja tegangan tegangan baterainya 20 volt ya jadi ini tulisannya kalau dilihat di pinggir gini ada tulisan 48 VF ini nggak tahu saya maksudnya maksudnya apa ada V ada F ini mungkin ada trik marketing atau gimmick ini selanjutnya kita buka aja baterainya ini baterainya udah pernah saya buka karena penasaran isinya seperti apa pakainya baut L bukan baut plus baut L 4 biji kita simpan baut plus buka nyangkut di stiker ini per untuk pengait cukup bagus ya ininya kuat enggak tipis enggak goyang-goyang untuk selnya sendiri baterainya isinya 10 biji jadi ini cukup besar untuk harga segitu dapat baterai 2bc2 biji dua buah baterai satu baterai masing-masing 10 cell kalau saya bilang ini harganya murah sekali ya baterainya aja ini kalau kita beli satuan merk merk generik yang isinya 1500 ini ampere asli mungkin 15000 atau 20 ribu kali 10 udah ketahuan kali dua baterai 20 biji itu udah lumayan harganya jadi kalau beli ini sebenarnya untung di baterai baterai ini kan bisa kita pakai untuk macam-macam bisa untuk ngecas handphone buat powerbank atau buat nyalain lampu led itu bisa sekali ya dan kapasitasnya cukup besar kalau dilihat dari speknya 3,7 kali 1500 jadi ini kalau tipikalnya 18,5 volt 3 mAh 3000 mAh cukup besar itu untuk ukuran baterai power tool kita lihat PCB nya selanjutnya ada PCB mosfet controller terus untuk pengaitnya pengaitnya satu baris ada dua ya jadi ini bisa menghandle arus yang lebih besar ada dua untuk charging di tengah ada pin satu lagi di tengah ini kemungkinan untuk temperatur tapi di impact price nya sendiri nggak ada fitur pengaman temperatur untuk baterai ups oke itu udah udah kita lihat semuanya kalau gitu terima kasih semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih